Intro Na'mo tasa pakwato arahato sama sambut hasa Na'mo tasa pakwato arahato sama sambut hasa Na'mo tasa pakwato arahato sama sambut hasa Mendengarkan Dharma pada saat yang sesuai Itulah berkah utama Para Bapak Ibu yang berbahagia, Saudara-saudara Kita telah membaca parita bersama dalam rangka Kepatiananjang sana di rumah pak Joko Yang sekaligus juga memang kita menengok Keadaan pak Joko yang baru saja agak sembuh Dari sakit beliau Saya ikut priatin dengan gejluk Atau ya mungkin lebih sederhana dikatakan jatuh Saya ikut priatin sehingga Pak Joko selama beberapa waktu mungkin dua bulan Masih mengalami kesulitan dan kesakitan dengan tulang punggungnya Oleh karena itu memang salah satu tujuan untuk Puja bakti anjang sana Adalah memang kita bisa saling menengok kabar Karena mungkin kadang-kadang kita punya kesibukannya masing-masing Sehingga kadang ketika ada salah satu dari keluarga kita yang sakit Kita tidak punya kesempatan berkunjung Dengan anjang sana begini Kita bisa lihat Bareng-bareng Bersama Nontoni Nontoni pak Joko Nonton pak Joko gak nontoni Cocok gak nontoni Artinya lain ya Rekarpe nontoni Beda ya Ngendangi Jadi gak nontoni Karena bukan acara perkawinan Ya jadi Kita Berkunjung Menengok Sehingga akhirnya kita bisa menyaksikan sendiri Bagaimana kondisi pak Joko Sudah-sudah Memang Mengalami sakit ini Bukan sesuatu yang Menyenangkan Kita sendiri juga Kalau ditawari Kepengen sehat atau Kepengen sakit Pasti ya Jawabnya Kepengen sehat Jarang yang ngomong Kepengen sakit Kecuali pengen Dilos-dilos buju Gitu Kalau Wah Saya kepengen sakit Soalnya kalau sakit ini Diperhatikan loh Sama suami saya Atau diperhatikan loh Sama istri saya Saya kepengen sakit aja Lah Tapi kalau secara kenyataan Kita pasti Kepengen sehat Dharma Di dalam kehidupan Sehari-hari Juga melihat bahwa Sakit itu sendiri Dibedakan menjadi Beberapa macam Di dalam Anggutara Nikaya 1 Disebutkan Bahwa sakit ini Ada beberapa jenis Jenis yang pertama Sakit yang Diobati atau tidak Diobati Tidak akan Menimbulkan Kesembuhan Jadi Berobat Kemana saja Dokter yang Paling hebat Dukun yang Paling canggih Tidak bisa Menyembuhkan Ini mungkin Sakit Misalnya Saja Tengkel Sudah Tahap Keempat Sudah berat Sekali Saya kira Memang Sudah Tidak ada Obatnya Sakit Yang diobati Atau tidak Diobati Tidak Menimbulkan Kesembuhan Yang kedua Di dalam Dharma Disebutkan Sakit Yang Diobati Atau tidak Diobati Bisa Sembuh Apa Misalnya Kangen Anaknya Diobati Tidak Diobati Bisa Sembuh Anaknya Datang Sembuh Anaknya Tidak Datang Sebentar Ya Hilang Itu memang Bisa terjadi Seperti itu Ini jenis Yang kedua Sakit Diobati Tidak Diobati Sembuh Jenis Yang ketiga Sakit Yang membutuhkan Pengobatan Telaten Pengobatan Yang Telaten Yang Penuh Kesabaran Ya Diobati Sedikit Sembuhnya Dikit Dikit Sampai Akhirnya Sembuh Jadi Dalam Dharma Ada Tiga Macem Bentuk Penyakit Ini Kalau Berbicara Tentang Sakit Misalnya Pak Joko Yang Sakit Punggung Ini Adalah Sakit Fisik Dharma Berbicara Tentang Sakit Batin Apa Yang Diobati Atau Tidak Diobati Tidak Bisa Sembuh Kalau Secara Batin Sakit Di Dalam Ajaran Sang Buddha Ini Kalau Batin Kita Disebut Sakit Adalah Ketika Kita Menderita Mengalami Kumpul Dengan Yang Dibenci Dan Berpisah Dengan Yang Dicinta Penyakit Manusia Adalah Berkumpul Dengan Yang Dibenci Dan Berpisah Dengan Yang Dicinta Itu Menderita Tidak Ada Orang Yang Mengatakan Aduh Aku Kalau Berpisah Dengan Pasangan Hidupku Yang Aku Cinta Ini Aku Seneng Sekali Rasanya Di Dunia Yang Paling Bahagia Adalah Kalau Aku Pisah Dengan Pasangan Hidupku Saya Kira Itu Tidak Masuk Akal Pasti Semua Orang Akan Mengatakan Aku Cinta Sekali Dengan Pasangan Hidupku Sehingga Kalau Aku Pisah Sebentar Aja Menjadi Susah Sehingga Saudara Tentu Ingat Cerita Kinara Dan Kinari Kan Ya Dulu Saya Pernah Ceritakan Dalam Tradisi Buddhis Kalau Di Dalam Tradisi Jawa Kan Ada Mimilan Mintuno Itu Nama Jenis Ikan Ya Pak Nafi Ikan Yang Bagaimana Itu Mimilan Mintuno Selalu Kindil Barengan Berdua Terus Nah Tetapi Kalau Di Dalam Tradisi Buddhis Kinara Dan Kinari Saya Akan Mengulang Sedikit Yang Pernah Saya Ceritakan Kepada Anda Adalah Seekor Burung Yang Badannya Burung Tapi Kepalanya Manusia Dikatakan Kemana Saja Pergi Kinara Dan Kinari Ini Barengan Sehingga Kalau Pisah Sehari Aja Begitu Ketemu Nangis Nangis 700 Hari Nah Jadi Kalau Nanti Pak Nafi Membawa Acara Untuk Perkahwinan Buddhis Jangan Lagi Katus Mimilan Mintuno Nah Tapi Katus Kinaralan Kinari Yang Begitu Pisah Sehari 700 Hari Nangis Terus Saking Senangnya Bisa Ketemu Lagi Nah Saudara-saudara Itulah Itulah Yang Menunjukkan Bahwa Penderitaan Ketika Kita Berpisah Dengan Yang Dicinta Dan Berkumpul Dengan Yang Dibenci Kalau Tadi Kinara Kinari Berpisah Sampai Menangis Itu Adalah Karena Berpisah Dengan Yang Dicinta Dan Berkumpul Dengan Yang Dibenci Yaitu Perpisahannya Itu Sendiri Nah Inilah Yang Disebut Penyakit Di Dalam Dalma Dikatakan Penyakit Berkumpul Dengan Yang Dibenci Dan Berpisah Dengan Yang Dicinta Ini Ada Yang Tanpa Diobati Ataupun Diobati Tidak Bisa Sembuh Itu kan Sedis Yang Pertama Tadi Artinya Apa Orang Mendengarkan Dharma Atau Tidak Penyakitnya Untuk Berkumpul Dengan Yang Dibenci Dan Berpisah Dengan Yang Dicinta Ini Stres Tidak Bisa Sembuh Tetap Tidak Bisa Mencapai Kesucian Karena Orang Yang Mencapai Kesucian Adalah Ketika Dia Bisa Menerima Kenyataan Melihat Perpisahan Dengan Yang Dicinta Dan Melihat Perkumpulan Dengan Yang Dibenci Itu Sebagai Hal Yang Wajar Tadi Anda Sudah Membaca Abhinha Pacawekana Perenungan Keram Jara Damomi Jara Nganat Itu Dan seterusnya Aku Aku Akan Mengalami Usia Tua Aku Belum Bisa Mengatasi Usia Tua Aku Akan Mengalami Penyakit Aku Belum Bisa Mengatasi Penyakit Aku Akan Mengalami Kematian Dan Belum Bisa Mengatasi Kematian Segala Sesuatu Milikku Yang Aku Cintai Dan Aku Sayang Akan Berpisah Dan Hancur Itu Baru Bacaannya Tetapi Mampukah Kita Untuk Siap Menghadapi Kenyataan Itu Kalau Kita Mampu Kita Siap Menghadapi Kenyataan Itu Tercapailah Kesucian Itu Adalah Jenis Penyakit Yang Pertama Diobati Atau Tidak Diobati Artinya Mendengar Dharma Atau Tidak Orang Sulit Untuk Mencapai Kesucian Yang Kedua Penyakit Yang Diobati Atau Tidak Sembuh Nah Artinya Apa Mendengar Dharma Atau Tidak Melihat Tua Sakit Dan Mati Itu Sebagai Kewajaran Dan Dia Bisa Mencapai Kesucian Maka Di Dunia Ini Ada Yang Disebut Paceka Buddha Kita Tahu Bahwa Nama Buddha Artinya Orang Yang Mencapai Kesucian Sebetulnya Jenisnya Tiga Yang Pertama Buddha Kutama Ini Jenis Yang Pertama Yaitu Sama Sambuddha Yaitu Seorang Buddha Yang Melatih Diri Belajar Menyempurnakan Seluruh Paramitanya Sehingga Mencapai Kesucian Dan Bisa Mengajarkan Dharma Ini Sama Sambuddha Para Arahat Baik Dalam Kehidupan Yang Lampau Maupun Yang Sekarang Kalau Yang Jaman Murid Sambuddha Itu Dulu Bante Sariputa Bante Mogalana Dan Sebagainya Itu Adalah Buddha Juga Karena Begitu Mencapai Arahat Beliau Menjadi Buddha Tetapi Sawaka Buddha Yaitu Seorang Yang Mencapai Kesucian Karena Belajar Dari Seorang Sama Sambuddha Nah Yang Ketiga Namanya Paceka Buddha Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Buah Pace Walaupun Sama Paceka Buddha Tapi Bukan Berarti Hubungan Dengan Pacekap Dan Lain Lain Ya Paceka Buddha Ini Artinya Orang Yang Mencapai Kesucian Karena Perjuangannya Sendiri Tetapi Tidak Bisa Mengajarkan Dhamma Kadang Kadang Kalau Di sekolah Namanya Jadi Buddha Bisu Sekarang Masih Namanya Buddha Bisu Tidak Apa Bu Lili Di sekolah Namanya Paceka Buddha Ini Diterjemahkan Apa Buda Diam Buda Diam Ya Buda Diam Ya Dulu Ingat saya Waktu saya Belajar itu Pernah ada Satu buku Ngomong Buddha Bisu Lah kok Bisu Buddha Diam Ya Sebetulnya Artinya Dia tidak Bisa Mengajarkan Dharma Sehingga Tidak Bisa Mengantar Seseorang Mencapai Kesucian Ini Menunjukkan Tipe Penyakit Yang kedua Ladi Diobati Atau Tidak Diobati Bisa Sembuh Nah ini Paceka Buddha Ini Yang tidak Diobati Tapi Sembuh Nah Jenis Yang ketiga Penyakit Berkumpul Dengan Yang Dibenci Dan Berpisah Dengan Yang Dicinta Ini Bisa Sembuh Dengan Pengobatan Yang Telaten Dengan Pengobatan Yang Sungguh Sungguh Penuh Kesabaran Setiap Hari Dikasih Pil Ya Kayak Pak Joko Itu Mungkin Minum Jamuk Ramuan Pijet Ibunya Yang Pijet Iya Ya Ya Bu Pacaran 55 Tahun Pacaran 55 Tahun 5 Tahun Pacaran Baru 50 Ya 50 Tahun Perkawinan Lebih lah Ini Mijeti Ini lama-lama Tersehat Nah Memang Rata-rata Penyakit Seperti itu Demikian Pula Penyakit Batin Kita Ketamaan Kebencian Kegelapan Batin Yang Menimbulkan Kegelisahan Ketika kita Berkumpul Dengan Yang Dibenci Dan Berpisah Dengan Yang Dicinta Itu Bisa Sembuh Tapi Pelantolan Karena Penyakit Kita Sudah Ada Sejak Kecil Bayi Dikasih Mainan Mainannya Diambil Ngamuk Ini Sejak Kecil Kita Sudah Punya Seperti Itu Berpisah Dengan Yang Dicinta Itu Menimbulkan Kejengkelan Nah Oleh Karena Itu Kita Butuh Obat Sedikit Demi Sedikit Obat Ini Apa Mendengarkan Dharma Karena Itu Di dalam Manggala Suta Dikatakan Mendengarkan Dharma Pada saat Yang sesuai Adalah Berkah Utama Kenapa Karena Itu Seperti Minum Obat Tepat Pada Waktunya Itu Kan Ada Dosisnya Tiga Kali Sehari Satu Sendok Makan Atau Apa Kan Itu Ada Dosisnya Demikian Pula Mendengarkan Dharma Ini Ada Dosisnya Seminggu Sekali Minimal Pagi Suri Baca Parita Itu Bagus Ini Ada Dosisnya Karena Itu Mendengarkan Dharma Ini Ada Syarat Nanti Di dalam Peraturan Kebikuan Itu Ada Syarat Misalnya Jangan Menerangkan Dharma Di Atas Kendaraan Yang Sedang Berjalan Lah Orang Goyang Sana Goyang Sini Masih Mikiri Perutnya Goyang Sana Goyang Sini Kan Kalau Di Jalan Itu Paling Menderita Kan Perut Ketika Belok Kanan Belok Kiri Perut Ikut Belok Kanan Belok Kiri Direm Perutnya Maju Digas Perutnya Mundur Ini Kan Munyur Terus Makanya Mabuk Orang Langsung Itu Nerangkan Dharma Meditasi Adalah Nibbana Adalah Wah Untuk Menerangkan Dharma Di Tengah Peperangan Buam Kayak Irak Sama Amerika Tenanglah Hidup Tidak Kekal Wah Itu Malah Ketembak Sendiri Nanti Karena Itu Bukan Tempat Yang Cocok Perutnya Lapar Mendengarkan Dharma Juga Tidak Bisa Di Dalam Cerita Sang Buddha Dulu Ada Seorang Penggembala Sapi Yang Sedang Mencari Sapinya Belum Ketemu Kemudian Dia Pergi Kepada Sang Buddha Perutnya Laper Sang Buddha Tanya Kepada Muridnya Ada Nasi Nggak Kasih Makan Dulu Perut Laper Mikiri Dama Juga Nggak Bisa Coba Pak Guru Di Sekolah Kalau Sudah Jam Satu Siang Muridnya Dikasih Ulangan Yang Hebat Pingsan Muridnya Sudah Mikiri Perutnya Mau pulang Nah Oleh karena itu Dama ini Ada persyaratannya Karena itu Mendengarkan Dama pada saat Yang tepat Itu akan Membuat Kita Bisa Sehat Dari Dari Ketamaan Kebencian Kegelapan Patin Nah Sudara Sudara Sekarang Saya mau Tanya Sudah Berapa Lama Anda Kenal Agama Buddha Sudah Sekian Lama Anda Kenal Agama Buddha Sudah Sekian Lama Anda Sering Membaca Parita Sudah Mungkin Parita Beberapa Anda Sudah Hafal Penyakitnya Sudah Sembuh Belum Wah Berarti Penyakit Parah Itu Parah Sudah Diobati Bertahun Tahun Obatnya Sudah Sampai Apal Sambil Merem Sudah Tahu Ini Kapsulnya Merknya Itu Ini Tablet Yang Itu Sambil Merem Sudah Hafal Obatnya Tapi Kok Tidak Sembuh Sembuh Bukan Obatnya Loh Yang Tidak Mancur Karena Obat Ini Adalah Obat Karma Ini Sudah Dipraktekan Banyak Orang Sembuh Kenapa Sama Anda Tidak Sembuh Apa Anda Rajin Minum Obat Apa Cuma Rajin Ngapal Obat Nah Parah Tentu Kita Jangan Ngomong Riti Marini Marini Yang Wismati Itu Kan Omongan Ngencengke Masalahnya Meringankan Ya nanti Kalau saya matikan Sudah Baik lagi Nanti Lahir Laki Kan Punya Kesempatan Belajar Dhamma Laki Ya Kalau Lahir Laki Ketemu Dharma Kalau Lahir Laki Ketemu Di Alam Yang Tidak Ada Darmanya Kita Muncul Penderitaan Nah Oleh karena itu Sudara-sudara Orang Sakit Yang Perlu Diobati Secara Telaten Inilah Menjadi Dasar Kenapa Di dalam Dharma Ini Ada Kebaktian Rutin Ada Kebaktian Anjang Sana Ada Kebaktian Sendiri Di rumah Baca Parita Meditasi Ini Perlu Karena Ini memang Anda Minum Obat Kadang-kadang Anda Ah Nggak usah Kepucap Hati Loh Anda Ini Berarti Bolos Minum Obat Saya Nggak Sempuh Nanti Kalau Umat Laki Malah Repot Nah Apakah Obat Itu Manfaatnya Paling Tidak Anda Bisa Melaksanakan Nimasila Kalau Anda Sudah Bisa Mulai Hati-hati Menghadapi Kehidupan Jari-hari Dengan Pelaksanaan Nimasila Anda Sebetulnya Sudah Agak Sembuh Tidak Membunuh Tidak Mencuri Tidak Melanggar Kesusilaan Tidak Bohong Dan Tidak Mabu Mabuan Ini Dasar Itu Indikasi Itu Petunjuk Kalau Anda Sudah Agak Sembuh Kan Ibaratnya Kalau Orang Sakit Panas Kan Wah Panasnya Sudah Turun Kalau Pak Joko Turunnya Wah Berbaring Di tempat Tidur Berapa Lama Dua Minggu Dua Minggu Nggak Bisa Bangun Satu Bulan Tidak Bisa Bangun Lalu Mulai Enak Bisa Duduk Bisa Jalan Pelan Pelan Nah Itu Indikasinya Petunjuknya Kalau Mulai Sembuh Kalau Anda Sudah Bisa Mengurangi Pelanggaran Silah Dengan Tidak Membunuh Mencuri Melanggar Kesusilaan Bohong Dan Mabu Mabuan Anda Sudah Agak Sembuh Bagaimana Supaya Lebih Bisa Sehat Lagi Anda Bukan Hanya Mengurangi Pembunuhan Tapi Cobalah Anda Berusaha Menolong Makhluk Makhluk Yang Menderita Itu Macem Macem Mulai Dari Kambing Sapi Sampai Dengan Semut Yang Cemet Itu Anda Ngelapi Meja Semutnya Cemet Wah Kasian Semutnya Sudah Sudah Apa Ini Sekarat Ini Sudahlah Tak Pites Sekalian Nah Berapa Kali Dalam Kehidupan Anda Begitu Aduh Ini Cecak Kasian Kecepit Pintunya Sudah Tak Hiduk Sisan Loh Bo Ya Sudah Dibebatkan Atau Kalau Perlu Diobati Obat Apa Kasih Kapsul Apa Ya Tapi Berapa Kalian Sering Begitu Ada Cecak Kepites Malah Anda Hiduk Sisan Nah Kalau Anda Bisa Mengurangi Kejahatan Mengurangi Pembunuhan Coba Mengembangkan Kebajikan Anda Sudah Tidak Mencuri Anda Begitu Mau Ngambil Sudah Ingat Saya Melaksanakan Pancasila Budis Bagus Saya Tidak Mencuri Sudahkah Anda Melakukan Pekerjaan Dengan Benar Pekerjaan Dengan Benar Itu Tidak Melanggar Silah Nimbang Bahwa Nimbang Yang tepat Sekilo 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 Kok Dibanduli Setengah On Kan Ada Timbangan Rusak Timbangan Rusak Apa Dirusak Begitu Kadang Kadang Begitu Tapi Di tokonya Iswan Tidak Sekilo Tenangan Iya Malah Imbuk Ya Ya Itu kan Kadang Begitu Kadang Kadang Begitu Saya Sering Lihat Itu Di Beberapa Toko Beberapa Apa Wah Dibuanduli Harganya Murah Tapi Nanti Buandulnya Ini Yang Enggak Muati Nah Kalau Kita Sudah Tidak Mencuri Sudahkah Kita Melakukan Pekerjaan Dengan Benar Sudahkah Kita Tidak Menjual Barang Barang Hasil Pembunuhan Kalau Itu Sudah Kita Kerjakan Berarti Kita Sudah Mulai Agak Sembuh Yang Ketiga Silah Yang ketiga Selain Tidak Susilaan Memang Kita Tidak Berselingkuh Tapi Sudah Puas Belum Dengan Pasangan Hidupnya Jangan Tiap Hari Geteng Dengan Pasangan Hidupnya Duh Kenapa Aku Kenapa Aku Salah Pilih Dulu Yang Aku Kejar Adiknya Memang Tidak Berselingkuh Tetapi Pikiran Diisi Dengan Kejelekan Ketidak Puasan Kejengkelan Mampu Nggak Kita Untuk Mengerjakan Itu Kita Sudah Tidak Berbohong Tapi Mampukah Kita Mengembangkan Kejujuran Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Tidak Mabu-mabuan Tapi Mampukah Kita Mengembangkan Kesadaran Di Dalam Meditasi Kalau Anda Hanya Tidak Mabuk Mungkin Karena Kondisi Masyarakat Indonesia Sebagian Besar Tidak Mengizinkan Kita Mabu-mabuan Jadi Kebetulan Anda Tinggal Dalam Masyarakat Yang Kondisinya Seperti Ini Tapi Sudahkah Anda Mengembangkan Nilai Positif Untuk Tidak Tidak Mengacaukan Pikiran Dengan Mengendalikan Pikiran Di Dalam Meditasi Nah Jadi Tidak Hanya Menjalankan Pancasila Buddhis Saja Tidak Membunuh Mencuri Melanggar Kesusilan Bohong Dan Mabuk Mabuan Marilah Kita Supaya Menunjukkan Bahwa Kita Sudah Melayak Sembuh Mulai Mulai Kita Mengembangkan Kebajikan Dengan Menolong Semua Makhluk Ya Bekerja Dengan Tidak Melanggar Dharma Puas Dengan Pasangan Hidupnya Apapun Sudah Bentuknya Kemudian Mengembangkan Kejujuran Mengembangkan Konsentrasi Di dalam Meditasi Itu Kalau Sudah Menjadi Panggilan Hidup Kita Menjadi Kewajiban Hidup Kita Maka Sesungguhnya Anda Tidak Sia-sia Minum Obat Setiap Hari Obat Dharma Yaitu Bermeditasi Membaca Parita Ikut Kebaktian Anda Tidak Sia-sia Tetapi Selama Anda Masih Belum Berubah Sikapnya Maka Sebetulnya Penyakit Anda Itu Berat Sekali Sudah Minum Obat Bertahun Tahun Tetap Sia Sakitnya Parah Karena itu Saudara-saudara Siapa yang tahu diri kita sakit Diri kita sendiri Siapa yang tahu kalau mau sembuh Juga diri kita sendiri Karena itu Rajinlah Rajinlah Untuk Kebaktian Rajinlah Untuk Mempraktekan Dharma Sehingga Sedikit Demi sedikit Kita bisa Mengurangi Ketamaan Mengurangi Kepencian Mengurangi Kegelapan Batin Sehingga Ketika kita Berkumpul Dengan Yang Dibenci Dan Berpisah Dengan Yang Dicinta Batin kita Tetap Seimbang Tetap Stabil Dan tetap Tenang Ketika kita Mengalami penyakit Ketika kita Mengalami Ketuaan Ketika kita Mengalami Kematian Kita siap Menghadapi Itu semua Dan itulah Tandanya Kita sudah Sehat Jadikanlah Kehidupan Kita Ini Kehidupan Untuk Mengopati Penyakit Batin Kita Karena Lahir Sebagai Manusia Sungguh Sulit Kemudian Hidup Sebagai Manusia Juga Sulit Mendengar Dharma Itu pun Juga Sulit Kita sudah Lahir Sebagai Manusia Dan Mendengarkan Dharma Marilah Kita Melaksanakan Dharma Di dalam Kehidupan Jari-hari Sehingga Kesehatan Batin Kita Akan Menjadi Milik Kita Semoga Dengan Kekuatan Keyakinan Kita Kepada Buddha Dharma Dan Sangga Akan Membuahkan Semangat Untuk Terus Mengobati Diri Kita Sehingga Kesehatan Pencapaian Kesucian Akan Bisa Kita Wujudkan Di dalam Kehidupan Ini Juga Semoga Dengan Upacara Pembacaan Parita Dan Kebaktian Anjang Sana Pada Malam Hari Ini Juga Akan Memberikan Kebahagiaan Kepada Pak Joko Dan Ibu Sehingga Akhirnya Pak Joko Akan Selalu Bertambah Sehat Bertambah Kuat Sehingga Akhirnya Bisa Kembali Mengikuti Kegiatan Kegiatan Agama Buddha Yang Diselenggarakan Di Bihara Semoga Anda Semua Berbahagia Di dalam Dharma Semoga Semua Mahlum Bagi Yang Tampak Maupun Yang Tidak Tampak Memperoleh Kebaikan Dan Kebahagiaan Sesuai Dengan Kondisi Karma Yang Masing-Masing Sabe Sata Bawantu Sukitata Sata 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 Terima kasih.